Selamat siang Prof dan Kak Senior dan teman-teman. Mohon izin, saya Janaldana dari Prodi Beraklasik yang saya seberasara ingin mempresentasikan tentang Encephalocyl Reconstruction atau Reconstruction Encephalocel. Baik, mohon izin saya mulai. Ya. Encephalocel. Jadi, Encephalocel itu adalah herniasi daripada isi otak yang menonjol keluar daripada kranium. Dan juga bisa terjadi pada midline, sepanjang midline, atau pada base of the skull, atau pada tulang kranium. Di mana mengandung apabila ada meningis, itu bisa dibilang meningosil. Lalu apabila meningis dan otak, itu bisa dibilang meninggo-encephalocel atau encephalocel. Lalu apabila ada sebagian daripada ventricle, itu bisa dibilang hydro-encephalomeningosil. Lalu untuk daripada tipe-tipe, daripada encephalocel ini, itu mostly yang paling banyak itu adalah tipe ocipital 75%, parietal sekitar 10 hingga 12%, lalu ada tipe sinsipital atau frontoid moidal 13 hingga 15%, dan tipe basal atau tipe 5%. Jadi encephalocel ini adalah termasuk adalah common cognitive problem yang dihadapi oleh ahli berdasaran di dunia. Insidensinya itu sekitar 0,8 hingga 3 per 10 ribu kelahiran. Tapi ada juga beberapa literatur yang saya baca itu menyebutkan 1 hingga 4 per 10 ribu kelahiran. Untuk terapi atau treatment daripada encephalocel ini harus dilakukan pada early age atau pada usia muda untuk mencegah distortion atau perubahan daripada facial anatomy saat bayi itu bertumbuh. Tidak adanya jaringan otak pada kantung encephalocel ini adalah merupakan prognostik single most favorable prognostik factor for survival. Jadi untuk kehidupan itu apabila tidak ditemukan adanya jaringan otak pada kantung. Jadi nosologi, strictly speaking, jadi encephalocel itu mengacu pada herniasi daripada isi otak keluar daripada kranium melalui defek daripada tulang atau skull. Jadi encephalocel ini mengandung jaringan otak yang normal ataupun gliotic tissue. Dimana kranium meningocel ini mengandung hanya ceremonosiminaloid atau CSF yang dikelilingi oleh kapsul daripada jaringan paraknoid. Apabila kantung itu keluar, berherniasi, dan mengandung jaringan ventrikular, maka bisa disebut dengan encephalocytosil. Jadi ini ada ilustrasi yang saya ambil dari buku Yomanwin edisi ke-7 di mana yang gambar sebelah kiri itu merupakan gambar ilustrasi oleh large frontonasal meningocel. Jadi ada pada bagian frontonasal. Lalu yang gambar di kanan itu adalah one of the least known illustrated example of an occipital and likely QIRI type 3 encephalocel yang nanti akan dibahas belakangan apa itu QIRI type 3-nya. Lalu untuk diagnostic encephalocytosil ini bisa dilakukan oleh CT scan dengan 3D reconstruction dimana itu memvisualisasikan internal dan eksternal bony defect. Lalu MRI memvisualisasikan isi atau konten yang berherniasi di dalam kantung dan juga mendeteksi adanya kelainan otak lainnya. Lalu MRI and venography itu untuk mengevaluasi normal atau ada abnormal dari sistem arteri, arterial, dan venous anatomi. Lalu apakah adanya dilatasi daripada sinus venal atau venous sinuses. bisa dilihat pada gambar, ini adalah CT scan otak, CT scan dengan 3D reconstruction menunjukkan adanya skull defect pada kasus frontonasal encephalocel di sekitar area glabela ini. Lalu MRI, multi-resonant imaging, itu menunjukkan adanya kantung yang mengalami herniasi. Ini ada ilustrasi juga dari buku Human and Wind dikutip dimana ini adalah encephalocel yang terdapat pada frontonesoorbital encephalocel. Lalu CT aksual menunjukkan adanya, ketidakadaannya daripada pertumbuhan daripada tulang sphenoid. Lalu ini juga ada contoh coronal MRI dimana kribi formfletnya itu tidak ada pada sebelah kiri tapi intak pada sebelah kanan. Dan ini contoh ada pada seorang remaja yang dimana terdapat pada midline frontonasal encephalocel. dengan herniasi melalui nasion defect otaknya mengalami herniasi. Lalu ini juga contoh sagittal marketing secara sagittal dan ini ada contoh anak-anak dimana diketahui mengalami neurofibromatosis tipe 1 yang didapat dari lahir. Seiring berjalan waktu anak ini bertumbuh masa itu bertumbuh dan akhirnya menekan daerah orbit dan globe. Lalu anak ini, sehingga anak ini mengalami mata yang proptotik atau eksoptal move. Jadi, kebanyakan encephalocel itu adalah bersifat sporadik artinya ada pada tempat-tempat tertentu saja daerah-daerahnya. Tetapi bisa juga oleh karena faktor lingkungan dan juga bisa karena genetik atau faktor genetik dan juga ada bisa karena pernah literatur yang menyebutkan kekurangan vitamin-vitamin seperti asam folat. Jadi, encephalocel ini cenderung terjadi pada keluarga dengan riwayat neural tube defect atau malformasi daripada central nervous system lainnya. Pada gambar sebelah kiri ini dapat kita lihat ada anak-anak dengan osipital encephalocel yang besar dengan herniasi komplit daripada otak kekantung. Jadi, untuk mengetahui encephalocel ini sebenarnya bisa diketahui dari maternal serum AFP value. Tetapi, osipital dan kebanyakan osipital encephalocel ini biasanya didiagnosa pada prenatal ultrasound. Jadi, ini kita bisa lihat juga ada kasus langkah di mana seorang anak-anak dengan temporal encephalocel sebelah kiri yang besar. Jadi, pada hasil operatifnya, spesimennya itu menunjukkan adanya gliotic brain tissue. Jadi, tidak akan jaringan otak yang luar. Ada beberapa clinical secule yang bisa terbentuk pada pasien-pasien dengan encephalocel. Yang pertama, itu adanya nasal obstruction atau biasanya pasiennya itu susah bernafas sehingga terjadinya obligate oral breathing. Yang artinya, pasien itu bernafasnya biasanya lewat mulut. Lalu ada mengorok. Lalu bisa terjadi potensial CSF rhinoria dan meningitis. Dan juga bisa adanya purulan nasal discharge. Jadi, pada gambar adalah contoh seorang anak dengan frontal nasal encephalocel yang cukup besar. Yang involving anterior skull base tapi tidak pada tribiform plate regionnya. Jadi, ini adalah intraoperatif IME gambar dari pasien dengan midline nasofrontal encephalocel. Jadi, pada gambar A ini, bifrontal craniotomy exposed jadi anterior fosthal floor defect. Jadi, gambar B, the bifrontal craniotomy flap setelah dilakukan elevasi menggunakan scalpel 15. Ukuran 15. Lalu, tulang ini diambil untuk dilakukan autograf untuk mereparasi daripada floor defect dari encephalocel itu. Lalu pada gambar C, the skull base itu dibangun ulang menggunakan split thickness bone graft. dari craniotomy flapnya. Tanpa menggunakan tipe repair ini, tidak akan bisa kemungkinan terjadi herniasi kembali berlanjut. Jadi, pada beberapa literatur itu ada yang menyebutkan ada hubungan encephalocel dan hidrocephalus. Hidrocephalus itu pernah dilaporkan pada posterior dan juga anterior encephalocel. Jadi, pada parietal encephalocel ini biasanya berhubungan dengan dorsal interhemisferic cysts yang dimana itu bisa berkomunikasi dengan ventricle pada otak. Jadi, pada beberapa kasus, jadi pada kebanyakan kasus, itu biasanya direkomendasikan untuk mentreatment daripada hidrocephalusnya duluan. karena itu akan memfasilitasi daripada juror reconstructionnya dan mengecilkan tingkat keparahan untuk post operatif seribus pinaple weight leak. Jadi, para ahli bedah itu harus mengingat bahwa tanpa hidrocephalus pun awalnya, apabila setelah operasi nanti, pasien juga bisa mengalami hidrocephalus setelah defek kraniumnya ditutup. Jadi, ada beberapa contoh. Yang sebelah kiri itu ada bayi prematur dengan large frontonial encephalocel. Lalu, pada gambar saja juga pada bagian occipital. Nah, ini ada Chiari type 3 dan juga cervical encephalocel. Jadi, Chiari type 3 encephalocel ini adalah yang sangat termasuk jarang dan juga merupakan tantangan bagi ahli bedah karena herniasinya itu juga melibatkan cerebellum, cerebral tissue pada kantong encephalocelnya. Lalu, ada looccipital and cervical encephalocel yang ini, gambar 1878. Dan juga MRI ini sangat berguna untuk mengevaluasi adanya brainstem atau cervical spinal cord herniation into the sac atau di ke dalam kantongnya itu. Jadi, untuk differential diagnosis encephalocel ini bisa nasal dermoidsis, bisa nasal glioma, bisa hemangioma, vascular malformation, dan teratoma. Untuk manajemennya, itu butuh tim multidisiplinari oleh dokter bedah saraf, neuroanestesis, pediatrik, oral and maxillofacial surgeon atau OMFS, dan dokter bedah plastik yang bekerja secara berkesinambungan. Jadi, harus diperbaiki pada bulan-bulan awal untuk mencegah adanya facial distortion. Lalu, surgery indication-nya, itu adalah encephalocel adalah merupakan indikasi untuk surgical repair, semua encephalocel. Dan, dilakukan repair yang segera atau immediate repair itu apabila terdapat exposure oleh meningan atau otak, lalu adanya encephalocel kantong encephalocel yang ruptur, lalu adanya keluar daripada cairan CSF. Untuk meminimalisir, kenapa harus segera dilakukan? Karena untuk meminimalisirkan resiko daripada CNS infection. Apabila skin, apabila kulit yang overlaying encephalocel itu intak, maka dilakukan operasi secara elektris, tidak perlu. Untuk kontraindikasinya, itu ada lethal meningitis. Apabila tidak ditangani, maka bisa menyebabkan keparahan seperti severe encephalocel atau CNS abnormality lainnya. Apabila itu terjadi, dilakukan korektif atau paliatif pembedahan. Untuk goal of surgery-nya, prinsipal surgical treatment-nya itu adalah encephalocel itu adalah untuk mengurangi herniasi dengan mempreservasi sebanyak mungkin jaringan otak yang ada. Lalu dilakukan juga watertight structural closure dengan kulit yang adekuat. Lalu, dengan antireo encephalocel secara umumnya, tujuan adalah menghilangkan lesi daripada encephalocel itu sebelum nantinya akan mengganggu pertumbuhan wajah. Jadi, pada kulit yang terbuka itu harus dilakukan debris demang, lalu harus ditutup untuk mencegah adanya infeksi, lalu semua bahan-bahan yang ekstra kranial yang tidak berfungsi itu sebaiknya dilakukan debris demang dan direduksi secara intrakaneal. Dura duramater harus dilakukan repair untuk memprovide watertight closure di sekitar jaringan otak yang masih viable. Skull base harus dilakukan reparasi untuk mencegah adanya recurrence repair encephalocel. Cranial facial, nasal, dan medial cantal reconstruction itu dilakukan untuk merestore daripada premorbid appropriate premorbid anatomy. Jadi, ini ada contohnya pada anak-anak dengan large occipital encephalocel. Jadi, setelah dibuka di mana bone defect dan yang mengalami otak yang mengalami herniasi itu bisa dilihat di sini dan juga apabila ada jaringan otak yang sehat itu jarang jarang bisa dihilangkan. Jadi, apabila encephalocelnya sudah dihilangkan, bone defectnya itu harus segera di-repair dan dura harus selalu di-cover. Jadi, untuk melakukan ini, dilakukan elevated craniotomy flap. Jadi, split bone graft itu bisa dilakukan hingga full thickness bone graft. jadi ini apabila setelah melakukan repair defect itu, bone defectnya itu diletakkan yang normal itu diantara dura dan perikranium. Karena keduanya itu bersifat osteogenik, jadi pada kebanyakan kasus itu akan mengisi defect yang kosong seiring berjalan waktu. jadi ini ada surgical management of frontal encephalocel reconstruction di mana ini yang termasuk jarang terjadi akan dibahas lebih detail. Jadi, untuk surgical positioningnya, pasien dengan posisi supine menggunakan mayfield headrest untuk memfiksasi atau secure the cranium lalu the pin of the headrest itu diposisikan secara posterior sehingga tidak mengganggu coronal flap yang akan dilakukan nanti atau parietal bone graft harvestnya. Lalu endotracheal tube itu difiksasi menggunakan cirkumandibular 28 gauge dental wire. lalu transkanial portion itu dilakukan coronal incision. Jadi, digunakan wavy line pattern untuk secara estetik itu lebih baik apabila nanti pasien sudah tumbuh rambut dan juga pada rambut yang basah ataupun pendek. Jadi, dilakukan dengan menggunakan 0,5% sampai 1% didokain dengan 1 banding 200 ribu epinephrine. Lalu, blade ukuran 15 atau scaffold ukuran 15 itu digunakan. Lalu, diseksi menggunakan Colorado needle tip counter hingga ke dermis. Lalu, diseksi dilanjutkan ke perikranium lalu menuju tulang-tulang kranium atau kranial bone dan coronal flap ini dilakukan elevasi secara anterior. flap flap ini bisa berguna untuk nantinya menghasis daripada jural closure setelah reseksi encephalosil. Pada glabela, kantung encephalosil yang ditemukan terekspos dan nantinya akan mengekspos tempat yang mengalami herniasi. harus hati-hati karena dura mengalami malformasi dan sangat fragil yang meng-overlying daripada kantung encephalosil itu. Lalu, ini dibuat secara circumferensial sekitar encephalosil stop dan kantungnya itu dilakukan diseksi dari kulit. Jadinya encephalosil yang sudah dihilangkan menghasilkan glabela skin excess. Jadi, seperti pada gambar ini, pada glabelanya itu sudah diambil. Lalu, frontal craniotomy itu marsat template itu digunakan. Jadi, marsat template ini adalah yang berbentuk seperti setengah lingkaran ini untuk mengkoreksi daripada lokasi neofrontal bone craniotomy segmen tulang yang ada diantara tulang frontal craniotomy dan bandiunya itu harus dihilangkan, harus di-excise. Lalu, pada gambar B, ini frontal craniotomy sudah dilakukan dan bandi sudah dihilangkan. Jadi, untuk cranial remodeling-nya digunakan acrylic model surgical example, skull base defect itu disebabkan oleh midline anterior encephalosial. Lalu, pada gambar C dan D, itu segmen sentral daripada bandiunya itu di-excise dan hemiband bandius itu adalah dirotasikan medially. Jadi, menutup cranial floor defect dan reconstructing di orbital rimnya. Lalu, segmen sentral daripada bandiu ini di-excise pada tempat dimana terjadi encephalosial herniation itu, lalu dibuatlah dua hemibandiu segmen. Jadi, neofrontal bone itu dibuat dengan menggunakan master template tadi itu dan akhirnya difiksasikan dijahit pada hemibandiusnya. Lalu, river orbita yang sudah dilakukan rotasi secara medial itu dilakukan dan juga central portion of the bandiu itu adalah di-excise diambil. Jadi, seperti ini gambarannya kurang lebih berurutan dari tadi itu A sampai F jadi dimana central segment daripada bandiu itu di-excise dan hemibandius itu dirotasikan secara medial. Lalu pada gambar D dan F hemibandiusnya digunakan untuk menutup cranial base defect apabila sudah dilakukan rotasi secara medial. Jadi, untuk scale reconstructionnya gambarnya seperti ini step yang tadi itu lalu untuk nasal reconstructionnya jadi pada reseksi encephalocal ini membuat deformitas itu menjadi jelas jadi dilakukan cantilever calvarian bone graph itu difiksasikan sebagai dorsal only graph jadinya untuk meningkatkan tingkat meninggikan dorsalnya itu dorsal only graph lalu setelah itu dilakukan maka lebih gampang dilakukan harvesting pada saat craniotomy lalu medial kantainya itu secara inferior dan lateral itu terjadi displace apabila ada kasus encephalosil ini jadi sehingga dilakukan medial kantoplasty menggunakan transnasal wiring jadi wiring ini is done atau dilakukan dengan menggunakan looping 30 gauge wire melewati kantainya dan melakukan pertemuan atau joining the wires transnasally across the midline lalu external ventriculostomy itu dilakukan sebelum kulit ditutup jadi close suction drain itu diletakkan di bawah anterior skin flap tetapi tidak pada lokasi dural repairnya jadi pada gambar A ini adalah skin excess yang terdapat pada vertical dan horizontal plane setelah encephalosilnya itu di excise lalu dilakukan edge shape closure of the defect dilakukan dengan berbentuk H jadi untuk hasilnya result of encephalosil reconstruction yang A ini adalah preoperative fotonya dan B nya adalah postoperative resultnya lalu ada sedikit ekstra juga yang beberapa contoh kasus ini adalah encephalosil bagian occipital two cases of occipital encephalosil yang diletakkan lateral position dan dilakukan operasi lalu pada gambar yang sebelah kanan itu case of bilobulated frontoid moidal encephalosil yang diletakkan secara supine lalu ini ada beberapa kasus dimana terdapat largest frontonatial encephalosil jadi pada frontonatial encephalosil ini dilakukan incisi bicoronal dan dilakukan frontal craniotomy lalu ini adalah gambar adalah rekonstruksi bone defectnya yang dilakukan dengan menggunakan autologus bone graph dan ada juga pada gambar B ini adalah three dimensional city yang menunjukkan bone bone defect itu sudah dilakukan cover oleh autologus bone graphnya jadi material yang digunakan itu adalah autologus calvarial bone graph atau artificial mesh like artificial mesh like titanium mesh atau osteopor bone scaffold filler ini adalah beberapa contoh gambar intraoperative photograph dimana pada gambar yang paling kiri itu operative photograph showing watertight closure of the neural defect by pericranium lalu pada gambar di tengah itu ada intraoperative photograph showing reconstruction reconstruction of the skull defect by titanium mesh lalu pada gambar yang kanan itu ada intraoperative photograph showing reconstruction of the skull defect by osteopor bone scaffold filler jadi ini adalah pada kasus yang selain sebelumnya itu ada tiga bayi itu ini adalah hasil follow up nya jadi setelah dilakukan follow up diambil tiga bulan setelah surgery jadi pada gambar B dapat ditemukan anak-anak pada gambar A maaf itu pada frontonisal encefalosil ini adalah hasil follow up nya lalu pada gambar B itu adalah anak-anak dengan frontonisal encefalosil yang diambil juga setelah tiga bulan post-op lalu yang gambar C ini adalah follow up daripada anak-anak dengan post-cipital encefalosil yang diambil juga tiga bulan setelah post-op jadi kesimpulan encefalosil itu adalah herniasi daripada isi otak yang dimana menyulang keluar daripada kranium atau alvaria atau beberapa tempat lainnya bisa pada cervical juga yang melebihi batas normal lalu untuk anomali ini harus segera kelainan ini harus segera diperbaiki pada awal-awal bulan kehidupan untuk mencegah daripada defisit neologis dan juga perubahan daripada fasial anatomi tujuan daripada operasinya itu adalah watertight juror closure pada level se-level dengan defek internalnya lalu penutupan daripada defek skullnya dan rekonstruksi daripada eksternal bony deformity baik terima kasih prof atas waktunya kakak senior dan teman-teman mohon maaf bila ada kesalahan terima kasih terima kasih presentasi dari Dr. Janardano bagus kali penontonnya banyak sekali dan serius kali baca buat slide-nya juga bagus ada pertanyaan atau komentar ada pertanyaan izin prof dengan diki bisa izin prof bisa ya dengan diki mau menanyakan prof ya terima kasih pada Dr. Janard untuk presentasinya tadi di awal sempat disinggung sedikit tentang encefalosil pada basal mungkin saya masih kurang paham mau menanyakan bagaimana cara kita mendiagnosis encefalosil pada basal dan untuk terapinya bagaimana mohon masukannya terima kasih Dr. Diki jadi bisa kita lihat pada slide ini ini adalah untuk mendiagnosis encefalosil pada basal itu itu bisa dilakukan dengan tiga cara untuk diagnostiknya dimana bisa dilakukan CT scan untuk 3 dimensional rekonstruksinya lalu CT scan ini juga bisa memvisualisasi daripada internal dan eksternal bone defectnya lalu bisa dilakukan juga MRI untuk memvisualisasikan adanya isi otak yang mengalami herniasi ataupun kantungnya dan juga membantu untuk mendeteksi adanya kelainan otak lainnya lalu untuk MLA dan fenografi bisa dilakukan untuk mengevaluasi adanya apakah ada normal atau ketidak normalan daripada arterial dan venus anatominya lalu apabila adanya dialetik venus sinus L lalu untuk pertanyaan tadi yang kedua bagaimana maaf yang kedua tadi oh iya mungkin masuk oh treatmentnya oke sebentar sebentar sebelum sebelum dijawab sebentar ini kan CT scan MLA MLA plus demografi pertanyaan yang yang mendasar adalah kapan kita curiga bahwa itu meninggalkan basal sehingga kita perlu lakukan scan MLA dan MLA dulu kapan kita curiga di basal ini atau di basal itu masuk kemana dia masuk ke sinus bisa ya sinus frontalis sinus maxilaris sinus sigmoid sinus sigmoid orbit dasar orbita bisa ya kelihatan dari luar tapi di dalam pada herniasi ya terus kapan kita curiga ada itu sehingga kita scan apabila terjadi prototik eye atau mata yang mengalami exopalmos dimana ada masa yang menekan sekitar orbita lalu terjadi juga telekantus seperti itu prof ya ada ngejala klinisnya dulu ya ngejala klinis dituga biasanya space occupying lesion ya space occupying lesion diduga kemudian dilakukan CT scan MRI atau MRI seperti tadi ya tutup bunda kemudian bawah itu jaringan otak yang herniation ya kemudian apalagi pertanyaannya itu kira-kira jawabannya apalagi pertanyaannya treatment treatment pertanyaan treatmentnya apa yang sudah dibaca oleh jenar mohon izin menjawab untuk treatment apabila terjadi basal itu yang dicurigai adanya sol atau space occupying lesion pada otak pada dalam kranium itu bisa dicurigai dilakukan seperti ini pada gambar ini dokter liki dan pro treatmentnya adalah tetap dilakukan pengambilan daripada pantung herniasinya itu dengan mempreservasi sebanyak mungkin jaringan otak yang normal karena ini akan mengganggu facial anatominya dimana itu dilakukan dekonstruksi kalau kalau di basal kalau dia ada kelihatan dari luar kan maksudnya rencana sinus spinoid sinus spinoid maksudnya ininya kan tidak kelihatan dari luar dimana terakhirnya bisa ditutup transkranial ya transkranial ditutup defectnya kemudian bisa juga ekstrakranial dengan endoskop bisa dimasukkan ditambal dari luar itu bisa reseksi dari luar tergantung ukuran dan kompleksitas daripada ini meninggu encepal lokel basalis yang gini okulta boleh disebutkan meninggu encepal lokel okulta tidak kelihatan dari luar itu bisa kalau yang kelihatan sistika kelihatan dari luar dengan segala tadi kemudian satu lagi di Eropa umumnya memang oksipital lebih banyak dibandingkan dengan frontal tapi di Asia lebih banyak frontal dibandingkan oksipital itu ini kebustakaannya kebustakaan Eropa dipakai ada lagi yang perlu diketahui adalah umum adalah kapan terjadi kelainan seperti ini pada umur ambil berapa kelainan ini terjadi biasanya pada saat kandungan berapa bulan berapa minggu dari tadi misalnya kalau itu kan 20 hari ada yang 4 minggu sampai 8 minggu ini berapa pada umur ambil 4 sampai 8 minggu sudah saya sebutkan ya itu yang terjadinya kenapa biasanya pada gue ambil ada macam-macam penyebabnya apa kira-kira mohon izin prof mungkin apabila kekurangan vitamin B9 atau B12 seperti asam folat selain itu bisa kekurangan asam folat paling banyak harus diberikan pada ibu ambil pencegahannya selain itu bisa genetik bisa macam-macam bisa keempat-keempatan semua bisa pada saat ambil muda kemudian kemudian itu penjagaan kemudian diagnostik sudah terapinya sedini mungkin dilakukan rekonstruksi supaya misalnya kalau dilamat makin besar makin banyak kerusakan yang kuatral di mirip semakin banyak operasinya adalah menutup dura watertight tulang kemudian kelet dan memperhatikan juga kemungkinan kalau misalnya ada meninguo mencoba lukel dengan hidrosefalus dipakar mohon izin prof apabila meninguo encefalosil dengan hidrosefalus hidrosefalus harus ditreat duluan karena tanpa hidrosefalus pun apabila sudah dilakukan encefalosil repairnya tetap kemungkinan besar akan terjadi hidrosefalus karena adanya komunikasi dengan sentri sebenarnya setelah repair oksipital atau seperti ini usarnya apa kemungkinan komplikasi cepatnya pada pos operasi operasi sadarnya sakit kepala berat muntah muntah kenapa terjadi hidrosefalus pro kalau kita tidak memikirkan ke situ dibiarkan akhirnya dia buta kalau pos op dia nyeri muntah-muntah perhatikan hidrosefalus kalau misalnya otaknya belum mengopi kita seti scan mungkin pedagalnya tidak melebar tapi apa tanda-tanda kira-kira sekalian trakanialnya di scan op si 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 Terima kasih 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 Terima kasih